Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi kita di FDE 2021, hari terakhir, hari ketiga, tanggal 12, hari ini juga sekaligus merayakan ulang tahun, ulang tahun lagi merayakan dari Koperasi ya, yang GAL 74. Semoga masih semangat teman-teman, terima kasih banget nih yang masih terus mengikuti rangkaian acara FDE 2021, yang ada 12 rangkaian acara ya, 10 sesi dan 2 pidato kunci. Ini udah acara ke-9, sesi ke-9, nanti kurang satu lagi untuk sesinya, dan terakhir nanti agak tidak terpenutup. Semoga teman-teman masih semangat, ini boleh juga dihajati teman-teman yang lain yang belum join, biar lebih rame. Di sini semua sudah hadir dari narasumber yang nanti akan bagi di sesi ke-9 ini, berjudul Sistem Ekonomi Tanding Setelah Kapitalisme. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Terima kasih banyak, pokoknya teman-teman yang sudah mengikuti dari awal FDE sampai hari ini. Wah, stalinannya luar biasa. Tinggal sebentar lagi. Selesai. Kita mungkin mulai 2 menit lagi ya, jam 1 lagi 10 lah. Kita mulai sembar ini, masih terus berkat tangan teman-teman. Oh iya. Untuk teman-teman nanti yang ingin mengajukan pertanyaan, ataupun juga bisa vote pertanyaan mana yang kiranya harus segera dijawab, bisa teman-teman klik tautan yang sudah saya kirimkan, Slido, di kolom chat ya. Nanti teman-teman bisa klik, terus bisa sampaikan pertanyaan di situ. Jangan lupa juga dikasih namanya, sehingga nanti moderator bisa ngobrol lebih jauh, kalau misalnya memang pertanyaannya belum terlalu terjawab. Teman-teman yang gak, misalnya kayak, ah bingung masih mau nanya apa, kayak gitu, bisa juga nanti vote aja. Vote pertanyaan mana yang kira-kira, ah ini cocok nih kayak ini, harus perlu ditanya ini ya, teman-teman bisa klik, vote. Pertanyaannya perlu segera dijawab. Gitu. Oke, teman-teman bisa ngajakin ke yang lain. Menarik nih, dari kemarin kan emang fokus banget ya ngomongin tentang demikasi ekonomi, terus ngomongin tentang operasi, itu udah banyak banget lah dari kemarin yang dibahas ya, dari tantangan yang mengregulasi, terus filosofinya gitu, praktek-prakteknya, gimana memperbanyaknya, dan sebagainya, terus ada contoh-contohnya juga. Nah sekarang, agak lebih sedikit melebar gitu, opsi-opsinya apa aja sih sebenarnya gitu ya, sistem ekonomi tanding ini. Gitu, setelah kapitalisme. Nah, satu menit lagi ya, kita tunggu, masih kita tunggu, buat teman-teman yang belum gabung, aku coba acek lagi. Ya, udah jam 1.10. Oke, kita mulai aja acaranya. Di siang hari ini, akan ditemani atau dimoderatori oleh Mas Niko dari Ide Ekonomi. Halo Mas Niko. Halo Mas Bima. Oke, udah ready ya Mas ya? Oke, ready. Oke, silahkan Mas Niko, boleh dilanjutkan. Untuk sesi kesendirannya. Oke, terima kasih Mas Bima untuk bridging-nya, dan terima kasih kepada seluruh pembicaraan yang sudah join di webinar kita di hari ini. Senang banget bisa menyapa juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir. Harapannya hari ini kita bisa bersama-sama membahas, berdiskusi bersama mengenai sistem ekonomi tanding setelah kapitalisme. Nah, untuk itu, saya ingin memperkenalkan dulu beberapa pembicara yang sudah berhadir dengan kita di hari ini. Yang paling pertama adalah nanti yang akan sharing adalah Ibu Eri Trinurini Adi. Beliau merupakan atau menjabat selaku Board Member of Asian Solidarity Economic Council. Dan beliau juga telah sering banyak sekali berkecimpung dalam berbagai proyek pembangunan. Mulai dari World Bank, UNDP, UNICEF, dan lain-lain, dengan fokus pada manajemen, sumber daya alam, pengembangan masyarakat, dan lainnya. Jadi nanti bersama dengan Ibu Eri kita akan membahas mengenai ekonomi sosial, solidaritas, ekonomi. Kemudian ada Bapak Ari Trismana, atau nanti akan saya panggil Mas Ari, merupakan produser dari seri ekonomi tanding dari Watchdog. Dan tentunya banyak sekali film-film ataupun dokumenter yang diproduksi seri, ataupun disutradarai oleh Mas Ari, sehingga nanti bisa akan sharing mengenai apa sih insight yang sudah selama ini didapatkan dari hasil karya Mas Ari. Dan kemudian ada Bapak Boy Jerry Evan Sembiring, beliau merupakan manajer kajir kebijakan Walhi, yang tentunya kita sudah tahu Walhi sangat dan sudah dari lama sekali melakukan advokasi kebijakan khususnya di bidang lingkungan hidup. Nah tentu saya sendiri adalah Niko, saya seorang ekonom kebetulan, dan sempat menjadi murid dari Bapak atau Prof Sri Edi Swasono, salah seorang tokoh kooperasi Indonesia yang paling prominent, dan saya juga sekarang aktif membangun suatu podcast bernama Ide Ekonomi. Jadi kalau ada peserta webinar sini, teman-teman sekalian ingin lebih fokus membahas mengenai isu-isu di ilmu ekonomi secara ringan, dapat berkunjung ke podcast Ide Ekonomi. Kemudian di hari ini, kalau misalnya sebelumnya nih yang sudah disampaikan oleh Mas Bima, kita sebelumnya sudah membahas mengenai sepak terjang kooperasi di Indonesia, entah itu di zaman lalu, di hari ini dan yang akan mendatang, nah hari ini kita akan membahas yang lebih lebar lagi, yakni sistem ekonomi tanding setelah kapitalisme. Mungkin sikat saja saya memberikan introduction atau pengenalan terkait dengan topik hari ini, ini nanti mungkin yang akan dibahas adalah mengenai kegiatan-kegiatan dilakukan oleh korporasi, tentunya dalam bidang ekstraksi sumber daya alam, itu menggunakan konsesi ataupun bersifat sementara. Sementara dampak dari konsesi tersebut, ataupun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi tersebut, berdampak berkepanjangan untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, maka dari itu masyarakat memberikan suatu respons berupa tandingan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh si korporasi tersebut, dan berupa aksi-aksi yang akan kita bahas di hari ini. Maka dari itu, untuk memulai nih, pertama terlebih dahulu, kita mungkin akan membahas yang paling pertama, hal-hal fundamental atau basic dari sistem ekonomi tanding ini bersama Ibu Eri. Jadi, kepada Ibu Eri, kami persilakan. Terima kasih, Mas Niko. Senang sekali. Terima kasih kepada FDA, Panitia, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, kepada ASEAN Solidarity Council untuk berkontribusi terhadap memberikan masukan dalam rangka hari perayaan kooperasi hari ini. Hari ini, tepatnya ya di hari tersebut. Oke, Bu, mungkin bisa share screen saya dibantu? Oke, baik. Saya mengamati mulai dari hari pertama, saya perhatikan wajah-wajah peserta, Panitia, pembicara, sebagian besar adalah generasi muda. Saya ikut senang dengan hal itu, bahwa energinya masih kuat. Makanya, dari pagi sampai sore, tiga hari maraton, bicara soal kooperasi, daya tahannya luar biasa ya. Kalau saya sudah semaput itu, kalau sudah terus-terusan. Oke, baik. Itu ciri khasnya ya. Saya senang sih bergabung dengan anak-anak muda ini. Kita punya pemikiran yang sama, tapi cara kita kerja apa ibaratnya, kalau kita menari itu ritminya berbeda, dendangnya berbeda ya. Kalau FDA ini kan anak-anak muda semua, makanya ditaruh judulnya Sistem Ekonomi Tanding. Waduh, gitu ya. Kalau saya suruh tanding, mungkin agak kuat lagi. Tapi di generasi saya, atau saya lebih memilih mencoba merelatifisir kata provokasi itu menjadi dunia yang baru adalah possible. Another word is possible. Tapi ini juga sebetulnya di gerakan ekonomi solidaritas yang nanti akan saya jelaskan, tagline advokasi kita tidak lagi ekonomi alternatif kita menamakannya. Karena kita harus memastikan bahwa ini bukan lagi alternatif. Bahwa sistem ekonomi yang berbeda itu adalah mungkin. Jadi, untuk lebih menyemangati kita, kita itu bukan sebuah opsi. Tapi kita juga sebetulnya ada. Kita bisa mungkin. Jadi, itu salah satu kata penyemangat juga. Nah, dalam konteks itu yang ingin saya perkenalkan adalah ekonomi sosial solidaritas. Maaf, itu ada typo sedikit. Jadi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah social solidarity economy. lanjut ke slide berikutnya. Oke. Masih digambar slide berikutnya. Oke ya. Sebetulnya, kita sudah bicara sih dari kemarin. Tapi sebetulnya, mengapa banyak orang juga yang mempunyai paradigma yang berbeda memikirkan bahwa bahwa sebetulnya climate change itu bukan isu ya. Tapi, climate change itu adalah isu. Tapi, dia itu permasalahannya pada utamanya adalah dampak sebetulnya. Jadi, perubahan iklim, meningkatnya emisi gas, itu adalah dampak dari sistem ekonomi yang sekarang, yang kita dari kemarin diskusikan adalah kapitalisme yang sangat eksploitatif dan tidak mengenal etika. Dan kalau di depan mata kita, oleh karena itu, kita mengatakan di dalam gerakan ekonomi solidaritas itu, climate change itu, kita tidak bicarakan. Yang kita bicarakan adalah paradigma ekonominya. Karena kalau di mindset ekonominya tidak dirubah, itu tidak akan berubah. Nah, kita lihat permasalahan di depan kita yang paling utama adalah sebetulnya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Kita lihat banjir sekarang ada di mana-mana, penembangan hutan juga, lalu longsor, kemiskinan sangat vulgar, berdampingan dengan kemegahan Jakarta, misalnya. Dan yang kita khawatirkan itu adalah kalau kita terbiasa dengan melihat hal ini. Kita lihat banjir lama-lama, ya tiap tahun juga memang begini, Bu. Terus longsor ya, memang setiap saat kalau musim hujan begini, Bu. Nah, menurut saya ini adalah hal yang bahaya. Berarti kita tidak lagi punya kepekaan bahwa kita sudah berada di dalam. Ibaratnya kita sudah lagi terbius dan tidak lagi bisa melihat dunia secara jernih. Kita lanjutkan. Nah, ini sebetulnya definisi ya. Tadi kan ekonomi sosial solidaritas, sosial solidarity ekonomi. Ini definisi menurut RIPES. RIPES adalah sebuah organisasi yang berbasis kontinen, benua. Jadi ada benua Asia, benua Afrika, Latin America, dan North America, dan ASSEC itu termasuk yang mewakili Asia. Jadi kita lihat di situ sebagai sebuah gerakan. Sebuah gerakan definisinya itu the social solidarity economy is an alternative to capitalism. Jadi, karena dia bentuknya gerakan, maka dia memang di sini muncul tuh kata alternative to capitalism. in SSI, ordinary people play an active role. Jadi, kita lihat di dalam SSI ini, masyarakat pada umumnya adalah mempunyai peran penting. Jadi di sini dengan kata lain adalah civil society itu memiliki peranan penting di dalam ekonomi sosial solidaritas. di mana masyarakat itu mempunyai kewenangan untuk menentukan tentang dimensi-dimensi dalam kehidupan dia ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan misalnya. Singkatnya seperti itu. Lalu, di dalam gerakan ini adalah kita ingin mentransformasi the social and economic system yang melibatkan publik, private sector, dan third sector. Nah, ini penting nih, saya sebagai definisi. Jadi, SSI itu ingin mentransformasikan bahwa semua kebijakan publik itu harus melibatkan pemerintah, publik diwakil oleh pemerintah, private sector, dan third sector. Third sector itu siapa? Yaitu civil society. Nah, mungkin di sinilah sebetulnya apa namanya, kalau kita lihat dari cara kerjanya, SSA ini dia tidak terlalu confront. Dia lebih, dia lebih, tidak terlalu confront seperti tanding. Tidak. Tidak. Cara kerja dia, dia lebih melakukan transformasi ke semuanya untuk suatu paradigma yang diakini, yaitu ekonomi solidaritas. Apa nanti tentang ekonomi solidaritas itu akan ada di slide berikutnya. Dan definisi lain yang penting saya tegaskan di sini. Seperti halnya juga dengan kooperasi bahwa SSA itu bertujuan untuk mereduksi ketimpangan. Jadi, SSA ini dalam konteks kecil bisa dibilang dikatakan suatu paradigma ekonomi sebetulnya besar. Sama juga seperti kooperasi. Kooperasi dalam kecil bisa menjadi badan hukum, manajemen, tapi dalam tataran ideologi, kooperasi pun adalah sebuah prinsip ekonomi. Kita lanjut. Lanjut, Mas. Oke. Nah, sekarang SSA menurut United Nations Task Force. Nah, jadi SSA ini dulu ya di tahun mulai 1997 masih gerakan jalanan sebetulnya yang mulai di Peru, di Latin Amerika, lalu banyak menyebar di Eropa, masuk ke Quebec, gitu ya. Dulu mereka yang adalah gerakan-gerakan dari demonstrasi jalanan, tetapi sekarang lambat laun setelah sekian tahun sebetulnya sudah mulai masuk kepada United Nations Task Force. Jadi, PBB sudah mulai melirik bahwa ini paradigma ekonomi diakini juga bisa ikut membantu mempercepat tercapainya SDG sebetulnya. Oke, itu bicara globalnya. Tapi kita lihat di sini perbedaannya adalah SSA and Conference Organizations and Enterprises. Jadi, di dalam UN itu dia lebih menyempitkan SSA adalah sebuah organisasi dan badan usaha yang has explicit economic and social, yang mempunyai ruang ranah kerja di bidang ekonomi dan sosial dan termasuk lingkungan di sini. Jadi, kita lihat tentu sebagai UN dia tidak ingin karena ini UN dia tidak ingin karena UN itu anggotanya bermacam-macam ada negara sosialis, kapitalis, sampai komunis juga. Jadi, dia tidak bisa menempatkan menempatkan kata-kata sebagai alternatif sebagai kapitalisme tidak bisa ditempatkan di sini. Jadi, kita bisa yang ingin saya tegaskan di sini bahwa SSA ini sudah mulai dilirik oleh lembaga pembangunan internasional yang kita perjuangkan nantinya itu akan di-reinforce tentunya ke dalam negara-negara di seluruh dunia. Oke, lanjut saja. Nah, lalu sekarang ekonomi sosial solidaritas dalam konteks regional. Jadi, kalau tadi bahwa ESS ini dalam bahasa Indonesia-nya, kalau bahasa Inggris saya jadikan SSA, ESS itu kalau kita lihat dari prinsip karena dari kemarin itu kita banyak bicara kooperasi karena memang kita dalam konteks memperingati hari kooperasi. Sebetulnya ESS ini lebih lebar dari itu. Lebih lebar. Ternyata yang mempunyai prinsip-prinsip demokrasi ekonomi itu tidak hanya kooperasi. Jadi, ada banyak ada banyak bentuk-bentuk organisasi lain yang sebetulnya menerapkan prinsip-prinsip itu. Misalnya social enterprise, fair trade, dan banyak lembaga-lembaga lain yang mungkin sebagai bentuk legal entity kalau di Indonesia itu PT tetapi cara kerjanya dia cara kerja demokrasi ekonomi. Jadi, disitulah sebetulnya SSA itu bergerak lebih luas dari gerakan hanya gerakan ekonomi. Gerakan kooperasi maksud saya. Dia menggandeng bentuk-bentuk kerja lain yang mempunyai ciri yang sama. Jadi, dia lebih mencoba menggait lebih lebar lagi dan menuju suatu paradigma ekonomi sehingga kita akan menjadi lebih kuat lagi kalau memang ingin mengubah dari paradigma ekonomi tanding tadi. kalau di tingkat global sendiri sebetulnya bagaimana di negara Afrika terutama negara Afrika yang berbahasa Inggris kecenderungan mereka lebih kuat menerapkan prinsip ESS ini dalam negara mereka. Jadi, seperti kita ada di dalam undang-undang sebetulnya kita juga termasuk seperti itu. Tetapi mereka lebih tidak hanya di dalam undang-undang di turunannya pun mereka juga mempromosikan kooperasi itu dengan intens. Lalu kalau di Asia di Asia itu cenderung malu-malu kucing dia tidak jelas tetapi sebetulnya kalau dilihat dari gerakan-gerakan yang ada atau bentuk-bentuk yang ada Asia itu lebih cenderung masuk kepada SSA itu melalui social enterprise yang misalnya kita lihat yang kuat dengan negara yang kuat dengan kebijakan social enterprise itu adalah Korea Selatan dia memiliki undang mereka memiliki undang-undang untuk social enterprise jadi social enterprise di sana tidak hanya diistilahkan dengan sebuah PT sebuah perusahaan yang mempunyai misi sosial tetapi termasuk juga kooperasi jadi yang digandeng itu juga kooperasi tetapi terminologinya mereka menggunakan social enterprise banyak sekali setelah undang-undang social enterprise di sana digulirkan muncul berbagai macam kooperasi mungkin kawan-kawan juga tahu di sana ada sekali suatu jaringan kooperasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang tersebar di banyak daerah mulai dari lokal sampai di tingkat nasional dan itu menurut saya sangat membanggakan berarti juga Malaysia dan Filipina mereka juga melakukan pendekatan social enterprise bagaimana dengan Indonesia Indonesia masih tidak jelas Indonesia saat ini hanya di dalam masih menggunakan terminologinya kewirausahaan nasional di dalam kewirausahaan nasional itu ada kewirausahaan sosial tapi itu pun masih masih malu-malu nah kami melakukan advokasi malu-malunya itu begini bilnya itu bil itu draft undang-undang kewirausahaan nasional sudah dimasukkan tetapi tampaknya DPR tidak tertarik untuk membahas itu dalam prolegnas akhirnya mangkrak lah di sana dan ini pemerintah saya lihat mau mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru mau berusaha merapihkan lagi tentang kedudukan kewirausahaan sosial kewirausahaan sosial di Indonesia oke bagaimana dengan di Eropa nah di Eropa itu cukup kuat negara-negara yang menerapkan ekonomi sosial solidaritas jadi misalnya kita tahu bahwa banyak negara-negara di Eropa Barat itu asalnya adalah welfare state jadi negara-negara yang mengandung paham prinsip-prinsip negara yang sejahtera dimana kebutuhan-kebutuhan pokok utama pendidikan itu pangan dipastikan dijamin oleh pemerintah meskipun sekarang mereka juga tereduksi juga karena karena kesulitan kesulitan ekonomi mereka mulai berkompromi beberapa bagian mereka sudah juga mulai minta partisipi masyarakat di dalam beberapa poin pemenuhan kebutuhan dasar untuk di Amerika Latin meski terdapat perbedaan di antara negara tetapi terdapat keinginan yang kuat untuk melakukan agenda transformatif secara sistematik jadi grant SSE di Amerika Latin juga cukup masif di Brazil di Peru itu juga cukup masif di Amerika Utara sendiri kalau di Quebec misalnya itu mereka menggunakan menerapkan ekonomi sosial sosial ekonomi dan transformasi yang lebih diterapkan di tingkat lokal kawan-kawan kalau membaca literatur itu akan banyak macam-macam definisi ada yang sosial ekonomi ada yang sosial solidaritas itu sebetulnya emang bedanya tipis-tipis misalnya kata-kata sosial ekonomi di Eropa itu banyak dikaitkan dengan pelayanan publik untuk altruism jadi misalnya pelayanan kepada orang tua jasa-jasa kepada elderly pelayanan kepada orang sakit tetapi jadi terus ada juga beberapa negara yang enggan menggunakan kata-kata solidaritas misalnya di Malaysia itu cenderung karena kata-kata solidaritas itu sering dikonetasikan juga dengan komunisme jadi kata-kata ekonomi sosial dan ekonomi solidaritas itu bedanya tipis-tipis di antara negara jadi tetapi gerakan yang asek ini lebih menggunakan kata-kata ekonomi sosial solidaritas oke kita lanjutkan slide berikutnya nah di Indonesia sendiri bagaimana sebetulnya kalau kita baca kompas hari ini yang itu juga dijelaskan dengan sebetulnya gotong royong berakar sekali di Indonesia terutama dari masyarakat agrarian kita jadi sebetulnya dasar dari kerjasama itu sebetulnya sudah cukup kuat apalagi juga di dalam pasal 33 itu tidak diragukan lagi memang lemahnya itu di turunannya salah satu turunan-turunan itu banyak yang tidak konsisten sebetulnya saya pernah juga menggali di buku-buku social development prinsip-prinsip pembangunan yang diterus orang Indonesia kenapa dimana missing gap pasal 33 itu begitu kuat kenapa waktu diturunkan kenapa terus mulai kabur 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 salah satu yang mereka katakan itu adalah karena undang positif Indonesia yaitu KUHP kita itu kan dilahirkan oleh Belanda pada waktu itu jadi banyak sekali undang-undang yang tidak bisa dibuat karena nanti tidak tidak sinkron dengan hukum-hukum positif di dalam KUHP terus terang ini kita perlu bertanya pada orang-orang hukum saya juga kita kita lihat saja nanti dengan KUHP yang sudah direvisi ini apakah kita bisa lebih undang-undang itu turunannya juga lebih bisa konsisten sejalan dengan yang ada di pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang dasar nah di dalam ekonomi sosial daritas seperti yang tadi di dalam definisi saya sampaikan yang utama itu adalah keaktifan masyarakat madani atau civil society adalah suatu persyaratan jadi bukan jadi bukan pemerintah lah yang sebetulnya yang membangun saya setuju kalau dikatakan gak usah ada kementerian kooperasi sebetulnya kita bisa jalan karena ekonomi sosial daritas itu adalah muncul dari ekonomi yang ada di tingkat tapak di masyarakat dia hidup di masyarakat jadi kalau kita bisa hidup kita membangun jaringan sebetulnya tanpa pemerintah kita juga bisa hidup asal dia tidak melakukan apa misalnya restriksi tidak melakukan apa namanya pelarangan nah itu selagi dia tidak melarang sebetulnya kita bisa hidup jadi meskipun demikian secara tataran regulasi pemerintah Indonesia sudah mengakui peran civil society jadi sebetulnya ada ada peluang lah untuk kooperasi dan ESS ini untuk berkembang karena Indonesia itu pemerintahnya sudah semakin waju untuk menerima civil society sebagai mitra mereka dalam pembangunan terutama sejak masa reformasi ini ya jadi kalau kita hidup di masa reformasi dulu aduh susah kita kerja kerja kayak gini ya dulu saya pernah hampir banting stir karena apa suram sekali bekerja untuk sektor-sektor yang sektor-sektor yang berbeda dengan apa mainstreamnya pemerintah bahaya juga untuk untuk diri kita sendiri nah sekarang mengapa ESS itu penting di Indonesia pertama udah jelas karena dia relevan dengan Pancasila dan Udang-Udang 33 yang kedua itu dia mendukung pengembangan perkooperasian yang sayangnya akhir-akhir ini cenderung menurun kan gitu makanya kenapa ESS itu juga termasuk memperjuangkan kooperasi di dalamnya dan yang salah satu yang penting juga bahwa untuk mengurangi ketimpangan seperti kita tahu bahwa di dalam data Kementerian Kooperasi dan Kementerian Kooperasi dan Usaha Mikro UMKM itu dicatat ditulis bahwa 99,8% badan usaha di Indonesia adalah ekonomi mikro dan kecil kalau saya telusuri itu katakanlah data 2020 sampai 5 tahun kebelakang itu angkanya tidak jauh beda tidak bergerak begitu 98,7 terus apa saya pikir saya juga kadang-kadang heran dibilang gini rasio kita membaik tetapi kok data tentang mikro ini begitu besar kan data ekonomi mikro yang dibandingkan dengan 1% yang ekonomi yang dengan skala besarnya menguasai 60% jatah hidup orang banyak itu kan menunjukkan ketimpangan jadi sebetulnya data makro kita kalau kita baca itu sebetulnya boleh saya katakan sepertinya ya omong kosong ya yang faktanya itu adalah sebagian besar 99,8% adalah ekonomi mikro yang cenderung sebagian besar adalah informal sektor jadi yang formal sektornya tinggal 0,02% itu yang perusahaan-perusahaan besar nah itulah menurut saya mengapa ekonomi solidaritas itu penting karena ini paradigmanya jadi paradigmanya yang harus kita bantu berubah jadi bukan hanya seperti membangun bertambahnya kooperasi tapi kalau paradigma dari kebijakannya itu tidak ditata kita tidak akan kita tidak akan berubah sebetulnya hasilnya hanya angka-angka yang sebetulnya tidak tidak mengakar di lapangan kita lanjutkan mas Bimo sedikit mengingatkan gue Rhi 5 menit lagi nah ini penting 5 menit ya gak terasa ini penting nih kawan-kawan ya saya melakukan penelitian ini dengan Ilo cara bacanya begini ya yang disebut ekonomi sosial solidaritas itu kalau dia mempunyai 3 feature yang pertama saya minta tambahan waktu ya karena ini penting disini oke jadi yang pertama adalah dimensi sosial dimensi sosial yang kedua adalah dimensi ekonomi dan yang ketiga adalah dimensi demokrasi ketiga ini harus ada nah tapi misalnya di dalam dimensi ekonomi itu ada juga hal yang menggagalkan yang membuat sebuah organisasi itu tidak bisa masuk di dalam sini adalah kalau di dalam sistem ekonominya itu ada pengaruh dari pemilik modal yang mendominasi maka dia tidak bisa masuk jadi ibaratnya langsung reject gitu ya jadi cara melihat apakah sebuah organisasi itu SSE atau tidak oke dia mempunyai dimensi ekonomi tapi mau profit atau non profit itu juga bisa tapi kalau ada pengaruh dari pemilik modal yang sangat besar maka dia langsung masuk reject begitu juga di dalam demokrasi jadi kalau di dalam demokrasi itu ada peranan pemerintah yang terlalu besar misalnya dia langsung reject misalnya BUMN BUMN ekonomi feature ada dan lain-lain tapi dia juga udah reject di sini karena ada pengaruh pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam demokrasinya maka dia langsung reject begitu juga dalam sosial dimensi sosial melihatnya begini dimensi sosial itu kita tahu kooperasi bisa walhi di sini juga ada tetapi yang tidak bisa masuk adalah organisasi yang sifatnya keagamaan faith jadi misalnya paroki gereja mana terus lembaga masjid itu gak bisa masuk di dalam struktur ini kenapa karena kalau faith itu kan gak bisa itu kan dogmatis jadi tidak bisa ada sisi-sisi tidak bisa hal yang kemaslahatannya itu berbeda cara pandangnya nah jadi yang masuk organisasi sse itu adalah apabila dia memiliki tiga tiga unsur ini tiga unsur ini nah kalau yang mempunyai cuma dua unsur aja misalnya setelah dari penelitian itu cuma punya dua unsur maka dia tidak langsung kita rejek oh dia bukan organisasi sse gak bisa dia gak bisa bukan grup kita kita ngomongnya gak begitu kita mengatakan dia itu ada partly hybrid jadi sebagian jadi dia dia cuma masuk di kriteria ekonomi dan sosial tapi dia tidak demokratis ya begitu juga ya mungkin jadi kita lihat disini setelah dari penelitian saya yang termasuk sse disini di Indonesia ini penelitian ini berdasarkan hanya regulasi ya jadi dia study ya tentu dalam implementasinya variasinya banyak sekali tapi misalnya bank syariah dia bisa masuk dia mempunyai prinsip ekonomi dia juga mempunyai prinsip sosial karena syariahnya situ dan dia mempunyai demokratik juga jadi demokratik ini tidak hanya diartikan one man one foot tapi lebih pada pengambilan keputusan karena dalam bank syariah itu ada pengambilan keputusan yang harus mementingkan kemaslahatan bersama sehingga value-value itu juga sudah dituntun jadi ini bedanya jadi tidak terlalu kaku one man one foot tetapi lebih kepada cara berpikir cara berpikirnya seperti itu jadi disini singkatnya ada syariah microfinance misalnya ada juga ada juga organisasi seperti asosiasi asosiasi itu perkumpulan kan mereka bisa juga sebetulnya kategori organisasi SSE tapi mereka harus punya income generation activity karena mereka tidak punya income generation activity maka dia akan tidak punya unsur ini economic feature ini karena tidak punya pendapatan tidak ada unsur ekonomi di dalamnya lalu ada juga kalau kooperasi itu paling mudah diidentifikasikan sebagai SSE jadi begitu ini penting sekali lalu kita lihat pada umumnya CV firma PT dan lain-lainnya itu ada ada sebetulnya lebih lebih kepada dia mempunyai unsur ekonomi dan demokrasi tapi dia tidak mempunyai unsur sosial nah disinilah cara kerja SSE dia itu berusaha mentransform organisasi-organisasi yang partly hybrid itu untuk bisa masuk kepada SSE itulah advokasi yang kami lakukan jadi kami tidak model melakukan pertentangan makanya tadi kata-kata apa kata-kata tanding itu kami soft diplomacy memang kami melakukannya soft diplomacy yang penting bagaimana kita bisa mengajak orang-orang yang di luar itu lebih kepada lebih kepada masuk kepada paradigma SSE seperti itu sebetulnya di Indonesia itu banyak sekali di tingkat komunitas yang mempunyai basis seperti ini kita tahu ada BUMDES kita tahu ada community based organization seperti SUBAK Irigasi Kinship Group dan lain-lain tetapi sayangnya mereka tidak berbadan hukum BUMDES sendiri masih dilematis dalam hal badan hukumnya kadang-kadang dibawa ke PT kadang-kadang dibawa ke kooperasi masuk ke slide terakhir Mas masuk ke slide terakhir masih ada sisa 2 menit terakhir kalau gitu yang bulatan tadi bulatan yang tadi naik-naik nah ini ya kawan-kawan ASSEC sendiri mempunyai 5 prinsip ya jadi kalau mau gampangnya coba kita teliti organisasi kita masing-masing karena dari perhatian saya belum tentu semua kooperasi itu SSE kalau kita teliti belum tentu juga semua yayasan atau NGO itu juga SSE mari kita teliti yang pertama dia harus mempunyai etika dan nilai etika dan nilai jadi ini sebetulnya yang mencirikan solidaritas sosial itu ada di sini jadi etika-etika etika humanisme etika pluralisme itu ada di sini dan yang kedua adalah tata kelola yang bertanggung jawab nah ini mengapa cara pengambilan yang demokrasi ekonomi itu masuk menjadi suatu ciri dari dari SSE sedangkan yang lainnya keuntungan yang bermanfaat keuntungan yang berkelanjutan melestarikan alam dan bermanfaat untuk masyarakat ini kita sudah dengar di dalam konteks social enterprise itu umumnya 3P kan people, planet, and profit mereka menggunakan ini tetapi untuk masuk pada SSE dia harus ada tambah 2 yaitu etika dan tata kelola yang bertanggung jawab jadi tidak semua social enterprise itu menurut kacamata SSE itu adalah SSE karena dia tidak ada tata kelola dan etika ini menurut saya 2 2 prinsip yang yang bisa memastikan solidaritas dan ekualitas itu terjadi dan juga demokrasi ekonomi itu terjadi jadi itulah yang mengapa dalam advokasi kita berusaha menarik social enterprise itu untuk menerapkan etika etika dan tata kelola yang bertanggung jawab sekarang slide yang terakhir Mas Mas Niko Mas Bimo slide yang terakhir nah langkah lanjut kita ini kita sebetulnya bekerja sama saya juga ikut membimbing berusaha mendorong mendorong kooperasi mendorong social enterprise mendorong fair trade dan lain-lain di Indonesia kan kita juga punya fair trade yang pertama adalah pengarus utamaan SSE jadi inilah kita sebetulnya Gag Padma ini dengan FDE ini adalah bentuk dari civil society strategi kita adalah mengarus utamakan ekonomi sosial solidaritas misalnya kita contoh kita punya BUMDES panggung Lestari di panggung Harjo Sleman sana yang bisa menjadi sekolah sekolah untuk lapang sekolah BUMDES untuk tingkat nasional saya rasa itu harus dipromosikan sebagai bentuk SSE yang bisa dikenal akhirnya bisa menjadi mainstreaming SSE ke dalam pemerintah daerah yang kedua kita mentransformasi partly hybrid organization itu untuk kelebih SSE misalnya Bina Swadaya Bina Swadaya dulu tahun 97 dia masih NGO development organization yang banyak bergantung proyek-proyeknya pada proyek-proyek bantuan luar negeri atau proyek pemerintah tapi dia langsung pada saat itu dia shifting menuju social enterprise jadi mempunyai kemandirian dalam ekonomi kita berusaha banyak organisasi juga bisa membangun economic entity di dalam organisasinya lalu penguatan kegiatan berbasis masyarakat saya yakin diantara teman-teman disini banyak sekali yang mempunyai kooperasi yang hebat-hebat itu harus kita dolong kita dorong misalnya kooperasi ALCO ini salah satunya yang ada gambar kopinya di bawah itu adalah kooperasi ALCO yang terakhir adalah gerakan civil society misalnya kemitraan dengan tata kelola pembangunannya dia termasuk gadpatma ini jadi gadpatma ini kalau dari kacamata saya adalah gerakan civil society untuk menguatkan ESS jadi saya selalu mendorong berusaha melihat ini harus kita dorong gerakan civil society ini tapi juga mungkin suatu saat kita juga harus lebih mempromosikan kooperasi-kooperasi di tingkat masyarakat jadi ini pesan juga kepada GAPATMA sekali-kali kita ganti model strateginya itu dari berbagai sudut di empat angle ini jadi masih banyak PR yang kita lakukan yang harus kita lakukan kawan-kawan mari kita sekarang gandeng tangan gandeng tangan itu bukan hanya social enterprise gandeng tangan betulan antara kooperasi dengan lembaga promosi yang lainnya dengan fair trade dengan social enterprise kita berusaha merapatkan supaya kita lebih kuat lagi untuk mengadvokasi pemerintah bahwa another work is possible satu yang pesan saya kepada kawan-kawan kenapa menurut saya kita itu gagal atau boleh katakan lambat sekali pembangunannya karena kita bekerja sendiri-sendiri kooperasi bagus dimana-mana tetapi dia mensupply-nya kemana barangnya mensupply-nya ke BUMN saya juga mengkritik Bina Swadaya Bina Swadaya dengan turbusnya apakah sejauh mana Bina Swadaya mencoba katakan mencoba menggandeng kooperasi masih sedikit sekali kerjasama-kerjasama pembibitannya dengan kooperasi padahal SSA itu adalah sistem yang namanya sistem itu harus satu terkait sama lain jadi kita kooperasi NGO atau dan lainnya kita tidak hanya kooperasi bekerja sendiri sebagai produsen menghasilkan yang penting barang terjulal RSHU bisa dibagikan enggak seperti itu lalu yang NGO tugasnya adalah mengadvokasi pemerintah enggak begitu kita harus menjadi sebuah sistem sistem itu artinya seperti supply chain jadi saling satu terkait misalnya kooperasi harus menjadi produsen dari harus menjadi pasar dari kooperasi yang lain atau social enterprise yang lain kalau kita menjadi suatu sistem maka kita akan menjadi suatu model sistem ekonomi kalau tidak kita hanya akan menjadi alat dari kapitalisme itu sendiri itulah yang saya sayangkan yang saya tidak ingin kita akan menjadi seperti itu oleh karena itu hendaknya setelah dari FDE ini kita tidak hanya menguatkan dari sisi wacana dan semangat untuk mendorong kooperasi tapi kita juga harus kerjasama antar kooperasi jadi supply demandnya itu berputar di antara kita-kita itu kita akan menjadi suatu sistem yang kuat itulah sebetulnya civil society untuk perkooperasian untuk SSE itulah yang harus kita bangun supaya kita kalau tidak jadi antek-anteknya dari liberal market itu sendiri bukan itu yang kita harapkan kita ingin menjadi sebuah sistem ekonomi perkooperasi terima kasih terima kasih banyak Bu Erie sangat semangat sekali dan sangat komprehensif tentunya penjelasan kita di webinar kali ini yang dibuka oleh Bu Erie terima kasih sebenarnya ada banyak pertanyaan atau diskusi yang menarik yang bisa saya tanyakan Bu Erie tapi karena terbatasan waktu mungkin nanti akan saya sampaikan pada saat sesi question and answer dan langsung saja kita berbicara kita ke yang kedua ada Mas Ari Trismarna jadi kepada Mas Ari langsung kami persilahkan baik terima kasih selamat siang semuanya kawan-kawan selamat siang Mas Ari jadi saya akan menyambung penjelasan soal ekonomi sosial solidaritas dari Bu Erie tadi tapi mungkin kita akan lihat di level praktik-praktik yang lebih kecil sesuai dengan yang Wasdok lakukan jadi kami punya program mingguan namanya serial ekonomi tanding itu kami tayangkan di channel Youtube kami nah sebagai latar belakang kami awalnya mengenal terminologi soal ekonomi tanding ini dari diskusi dengan kawan-kawan di Jatam ini lahir dari keresahan apa namanya karena kegiatan pertambangan termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi kelapa sawit ini yang selalu jadi anak emas ekonomi gitu kira-kira padahal di sektor ini ada banyak kritik yang diajukan gitu soal misalnya umur kegiatan pertambangan itu yang yang jangkanya pendek dampak lingkungannya justru berkelanjutan gitu dampak lingkungannya bisa lebih panjang daripada operasional tambangnya sendiri gitu terjadi dari generasi ke generasi bahkan kan kemudian keuntungan secara ekonomi itu hanya dinikmati oleh sekelompok pemilik modal saja apa namanya pengusaha dan menariknya ini kan pengusaha-pengusaha ini apa namanya juga tidak tidak sedikit yang sekaligus merangkap sebagai pembuat kebijakan jadi kalau perumpamaannya main bola mereka ini wasit tapi sekaligus pemain ya menang terus gitu kira-kira kan menang banyak lagi nah sementara kegiatan ekonomi warga yang telah dijalankan secara turun-temurun begitu seperti misalnya pelada memanfaatkan hasil hutan bertani ternat dan seterusnya itu dianggap apa ya mungkin dianggap tradisional kuno gak mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar begitu hingga kemudian dianggap tidak berkontribusi terhadap kemajuan bangsa gitu kira-kira ya kalau sepengalaman saya meliput dan mendokumentasikan narasi seperti ini memang gak pernah diucapkan secara langsung secara eksplisif oleh pejabat-pejabat negara tapi proses pembangunan di banyak tempat ini memperlihatkan praktik-praktik yang demikian gitu kemudian juga apa ya di banyak tempat ekonomi yang dilakukan warga juga terancam tergusur oleh proyek-proyek infrastruktur hari ini banyak sekali contohnya atas nama pembangunan misalnya kita bisa lihat sepanjang pantai utara pulau jawa saja gitu ya itu mulai dari di barat serang indramayu ke tengah cirebon batang sampai ke ujung timur banyu wangi itu semuanya terancam oleh proyek-proyek industrialisasi termasuk di dalamnya proyek-proyek pembangkit listrik yang memang dipakai untuk support kemajuan industrialisasi atau kebutuhannya gitu nah semuanya saya lihat itu sama gitu demi industri dan kemudian mengancam justru kemudian mengancam profesi atau mata pencaharian warga yang sudah dijalankan turun-temurun gitu semua terjadi begitu terus kalau disebut sebagai pertandingan ini pertandingannya juga pertandingan yang gak seimbang begitu ya karena kekuatan modal dan juga aturan-aturan yang timpang seperti tadi pemainnya jadi wasit ya gimana gak menang terus mereka begitu kira-kira nah karena itulah kemudian kami di wasdog itu tertarik ingin melihat bagaimana sih kegiatan ekonomi warga ini bertanding melawan kekuatan-kekuatan yang lebih besar tadi gitu tapi kemudian kami meluaskan tidak hanya pertandingan di wilayah-wilayah konflik tadi ya warga dengan pertambangan atau warga dengan kebun sawit misalnya tapi kita lebih luaskan lagi bahkan di wilayah-wilayah yang tidak tidak terlihat konfliknya atau mungkin juga orang merasa tidak ada konflik gitu seperti di perkotaan misalnya itu ternyata juga banyak muncul pertandingan-pertandingan tadi gitu nah ini jadi lebih makin menarik ketika kita kita berhadapan dengan situasi pandemi kemudian terbukti bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi warga yang dianggap kuno tadi yang justru sebenarnya malah jadi tumpuan gitu atau bahkan kemudian orang-orang beralih jadi pilihan gitu meskipun dalam skala-skala yang kecil ya skala rumah tangga begitu hanya untuk menghidupi bertahan hidup keluarganya misalnya atau kemudian kalau ada sisa baru dijual ke tetangganya itu itu ternyata ada trend seperti itu gitu kemarin terutama di awal-awal pandemi tahun lalu ya nah kami tertarik untuk mendokumentasikan itu sebagai salah satu pertandingan yang sedang terjadi nah ini ekonomi tanding itu kami mulai tahun lalu apa namanya ya disitu kami menangkap ada banyak kisah menarik dan inspiratif ya yang harapannya ketika kami dokumentasikan kemudian kami jadikan sebagai dokumenter yang bisa dilihat dan dicontoh orang begitu kira-kira ekonomi tanding ini sudah berjalan selama tiga season satu season itu 10 sampai 12 episode nah ini karena ada ada apa permintaan untuk presentasi disini baru saya memikirkan ini sebenarnya catatan menariknya apa begitu kalau gak diminta untuk bicara disini bahkan saya gak menuliskan jadi ada baiknya juga ini nah saya mencatat beberapa hal yang menarik dari episode ekonomi tanding yang world sudah produksi pertama adalah soal memanfaatkan apa yang ada di sekitar ini ini banyak sekali contohnya di episode-episode yang kami produksi misalnya cerita soal mantan kepala sekolah yang kemudian belajar berkebun organik dengan lahan pinjaman milik tetangganya yang tidak terpakai sampai kemudian dia bisa jual hasil kebunnya bahkan membagi pengetahuannya karena dia belajar dari dari nol gitu saya kira membagi pengetahuannya untuk lingkungan sekitar tetangganya bahkan untuk anak-anak jadi ada kemarin-kemarin itu ya ketika ketika apa namanya belum ada pembatasan ketat seperti sekarang ini dia secara reguler ada acara-acara di hari libur gitu mengundang mengundang secara terbatas ibu-ibu dan anak-anaknya untuk belajar perkebunan organik gimana caranya nanam kangkung dari mulai biji sampai panen misalnya hal-hal yang sederhana seperti itu dia bagikan ada juga cerita soal ibu rumah tangga yang memanfaatkan garasi tetangganya yang tidak dipakai untuk jadi budidaya anggrek misalnya dan kemudian itu berkembang sampai kemudian melibatkan ibu-ibu yang lain untuk terlibat di budidaya itu misalnya nah ini ini terjadi dari kita bisa lihat dari proyek-proyek dokumenter di serial ekonomi tanting itu atau bahkan kemarin tahun lalu ya itu juga kan sempat berbagai macam cara orang bertahan dan mengisi waktu luang ketika harus di rumah saja gitu sempat viral soal apa namanya budidaya leleh di dalam ember tanpa harus punya kolam begitu yang diatasnya juga ditanami kangkung itu sempat viral dan kami juga sempat apa namanya bertemu dengan satu bapak yang yang sudah mempraktikkan itu dan cukup berhasil gitu kami mendokumentasikan itu juga misalnya jadi ya kisah-kisah seperti itu kemudian yang catatan menarik yang kedua adalah apa yang dari dari apa yang kami temui ini ada solidaritas yang terbangun di situ jadi buat individu-individu yang kami kami rekam ini seringkali kegiatan ekonomi itu bukan soal mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya kira-kira seperti itu tapi mereka juga dalam skala yang sesuai dengan kapasitas mereka ya mereka juga memikirkan soal kemajuan bersama gitu itu kita bisa lihat dengan mudah misalnya di episode solidaritas pangan judulnya di masa pandemi ada kelompok relawan yang mereka menyediakan makanan yang mereka masak sendiri kemudian terus mereka distribusikan tapi kemudian mereka berpikir supaya ini bisa lebih sustain kegiatan mereka mereka mikir gimana caranya punya kebun sendiri dan hasil kebun itulah yang kemudian akan mereka olah mereka masak untuk kemudian hasilnya dibagi-bagikan gitu jadi jadi ada ada ya ada solidaritas yang terbangun di situ gitu jadi menarik sekali apa namanya kemudian kemudian yang setelah solidaritas mungkin juga catatan pentingnya ada ada capaian capaian kecil dari ekonomi tanding yang dipraktikan oleh subjek-subjek dalam dokumenter ini ya ada cerita misalnya di episode tanam sawi di lahan di tanah nganggur itu jadi ada satu bapak ini tetangga kami sendiri sebenarnya tetangga kantor kami dia kerjanya serabutan kemudian dia minta izin dulunya dia pernah menjadi petani di desanya kemudian dia lihat apa sepertinya naluri bertaninya gak hilang gitu ya ada lahan nganggur yang cuma dipagerin begitu aja gak di apapakan oleh pemiliknya jadi hanya jadi semak lukar aja disitu kemudian dia minta izin ke pemiliknya untuk mengolah bahkan dia menawarkan awalnya dia menawarkan boleh gak diolah dan hasilnya kita bagi si pemilik karena mungkin menganggap mengolah lahan itu hasilnya recehan begitu barangkali ya jadi dia bilang bapak aja udah silahkan olah hasilnya buat bapak aja ambil aja gitu kemudian dia mengolah nah yang tanpa sengaja ternyata yang dia lakukan ini cukup menghasilkan dan dan ternyata dia berhasil memontong rantai distribusi sayuran yang mungkin kalau secara umum berjalan itu distribusinya jalurnya cukup panjang dari petani sampai ke tangan konsumen itu cukup panjang dan karena itulah harganya jadi lebih mahal apalagi sayuran organik nah dia ini hasilnya langsung dia antar ke tukang sayur warung sayur atau 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 warteg dan tukang bakso yang menggunakan sawi dari hasil panenannya dia dengan demikian hasilnya pembeli pembeli ini mendapatkan sayuran yang lebih segar dan dia tahu apa namanya secara kualitas gitu dia percaya bahwa ini di dikelola secara organik begitu dan harganya lebih murah jadi ini yang yang tanpa sengaja memotong rantai distribusi dan membuat harga sayuran organik dari si bapak ini jadi lebih murah bahkan kemudian ibu-ibu tetangga sekitar juga bisa langsung datang ke kebunnya dan membeli langsung dari si bapak ini ini juga kami lihat jadi semacam praktik-praktik atau pengalaman-pengalaman yang menarik buat ibu-ibu di sekitar sini gitu yang dia gak akan pernah dapatkan kalau dia berbelanja di supermarket begitu misalnya supermarket dia tinggal ambil dari lumari pendingin aja sementara kalau belanja di kebun dia bisa lihat dia bisa pilih dan petik sendiri ini ini yang kami lihat kemudian kalau tadi ada capaian capaian kecil mungkin berikutnya soal kemandirian nah mereka yang berhasil ini berhasil ini dalam konteks yang kami lihat ya soal usahanya kemudian berjalan dan mereka yang menggunakan ini mendapatkan penghasilan meskipun mungkin secara skala bisa dikatakan masih kecil begitu ya nah mereka yang yang maju ini itu pada umumnya apa ya mereka berhasil itu pada umumnya atas dasar kerja atau upaya mereka sendiri gitu atau ada juga yang kerja kolektif kalau berkaitan dengan komunitas gitu bukan dukungan dari pemerintah secara langsung nah ini bagian menarik juga misalnya ada contoh episode tanam tanam jamur biar tak nganggur itu itu anak muda cerita anak muda di jonggol Kabupaten Bogor yang awalnya dia kerja jadi tukang di budidaya jamur juga tapi kemudian dia pikir ini gue bisa semua gitu kenapa gak gue kerjain sendiri gitu kira-kira lalu dia memberankan diri mencoba budidaya sendiri dia mencoba mencoba ya kemudian sampai ke level berhasil gitu skalanya bisa meningkat hasilnya juga besar bahkan kemudian di budidaya jamur yang dia kerjakan ini juga melibatkan ibu-ibu tetangga sekitarnya untuk membantu di pekerjaan mulai dari misalnya membuat backlognya pembibitan jamur sampai menjaga dan seterusnya panenan begitu melibatkan ibu-ibu tetangga gitu ini menarik bagaimana kemandirian ini kemudian menghasilkan keberhasilan dan tanpa dukungan pemerintah bahkan di cerita di cerita subjek di conggole ini dia di awal-awal itu sempat mengajukan kredit ke bank dan ditolak karena dianggap gak kredibel untuk mendapatkan bantuan ya sampai segitunya gitu ya dimana-mana orang kalau mau mulai usaha ya belum ada sesuatu yang bisa dinilai sebagai kredibel gitu kecuali catatan bahwa saya punya pengalaman kerja di budidaya jamur juga itu gak berlaku gak dipakai kalau buat ngajukan kredit uang di bank gitu jadi sampai segitunya nah ini catatan menarik juga jadi bagaimana kemandirian itu dijapat dan tanpa dukungan pemerintah secara langsung baik mengingatkan mas Ari tinggal 3 menit lagi oke kemudian satu lagi deh saya kasih contoh subjek dalam dalam apa episode yang kami produksi itu juga ada contoh-contoh bagaimana dia melawan semangat dia membangun semangat untuk melawan konsumerisme kira-kira gitu jadi orang ini banyak yang menganggap barang bekas itu sampah paling bisa masuk ke tahap darulang gitu nah tapi ada seorang bapak yang dia gak berpikir seperti itu dia justru berpikir oh barang bekas itu dianggap sampah buat mereka yang punya uang cukup dan bisa membeli barang baru ketika barangnya rusak gitu tapi kalau buat orang yang gak punya cukup uang barang barang bekas ini jangan-jangan masih bisa digunakan dengan sedikit kreativitas atau apa kemampuan atau pengetahuan untuk memperbaiki misalnya barang itu bisa dipakai lagi gitu nah kemudian dengan dengan apa dengan pemahaman yang ya percaya itulah kemudian dia mengumpulin segala macam barang bekas sampai satu tahun dua tahun lebih baru kemudian membuka toko yang dia kasih nama mal rongsok itu isinya barang bekas semua dan di luar dugaan udah lebih dari tiga tahun sustain usahanya bahkan dia jadi jutawan gitu bahkan dia bisa buka toko kedua wah istimewa sekali gitu jadi sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata bisa bisa jadi sesuatu yang luar biasa juga nah ya nanti mungkin bisa boleh di eksplorasi lebih jauh lagi dengan kawan-kawan dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan atau komentar juga boleh jadi ya sedikit sebagai penutup ekonomi tanding di serial yang kami produksi ini adalah apa ya jadi ini gambaran yang berbeda dari semangat praktik ekonomi skala masif dan eksploitatif tadi gitu jadi ini adalah contoh-contoh yang yang apa ada di seberangnya gitu meskipun mungkin juga belum secara secara tegas bisa dikatakan sebagai sebuah perlawanan ya karena karena juga ini ini banyak tidak didasari atas kesadaran oh ya ekonomi yang eksploitatif merusak lingkungan dan seterusnya tadi harus kita lawan itu seringkali tidak ada tidak ada pemahaman seperti itu juga jadi ya natural aja berjalan jadi seperti itu yang kami kerjakan di serial ekonomi tanding terima kasih baik menarik sekali Mas Ari dan saya pribadi merupakan salah satu penonton dari Seri Ekonomi Tanding khusus saya menonton yang mengenai anak santan yang ada di Kalimantan Timur itu menurut saya sangat menarik dan itu saya rasa bisa menjadi apa ya epitome dari bagaimana cara masyarakat bisa dan terkutip menandingi si korporasi dalam hal ini perusahaan pertambangan nah mungkin bagi teman-teman peserta webinar yang belum menonton ataupun sudah mulai tertarik dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Mas Ari tadi berbagai macam upaya yang dilakukan oleh masyarakat di tataran grassroots untuk bisa melawan ataupun bahkan sekedar survive di masa pandemi ini khususnya itu nanti dapat ditonton di watchdog di Youtube ya Bati Mas Ari baik oke kita berlanjut ke pembicara terakhir kita tapi tentu jangan sedih karena nanti akan ada sesi tanya jawab jadi kepada seluruh peserta dapat memberikan pertanyaan yang melalui slide do yang sudah disampaikan di kolom chat baik dan selanjutnya terima kasih sekali lagi Mas Ari dan selanjutnya kita akan beralih ke Mas Boy Jerry Evan Semiring atau kepada Mas Boy kami persilahkan terima kasih terima kasih Mas Niko saya izin share screen baik bagaimana dia tunggu banyak banget nah dia ini saking banyak materinya ya Mas Boy milihnya jadi bingung enggak itunya lagi bajak aja gitu oke ntar full screen dulu oke terima kasih ya Mas Niko menarik sih apa yang disampaikan oleh kawan-kawan saya terima kasih dulu buat kawan-kawan kapat bay udah melibatkan kita dalam kegiatan ini gitu nah sebenarnya saya lihat undangan dan tornya ketika lihat baca itu serem juga ya setelah kapitalisme berarti post-kapitalisme itu kan suatu hal yang baru juga karena background background saya sebenarnya seorang yuris gitu ya jadi kalau tadi bicara Pak Eri bicara HP atau apa sebenarnya sama kayak yang dibilang oleh guru saya gitu Prof. Ciptura Harjo dia bilang itu bahwa ada tiga nilai dalam hukum ya sebenarnya ada pasti adil dan manfaat nah sering sekali sebenarnya hukum itu digerakkan nilai kepastiannya untuk melindungi kepentingan ekonomi kapitalistik jadi dia karena ekonomi kapitalistik dia membutuhkan sesuatu yang presisi dan yang pasti jadi sebenarnya bukan KUHP aja kalau masalah utama kita sekarang sebenarnya ada undang-undang 11 2020 untuk undang-undang cipta kerja nah karena kita bicara kawan-kawan karena kita bicara tadi udah bicara narasi alternatifnya narasi kawarannya nah saya mulai ini karena dia bicara setelah kapitalisme dan ini masih di masa kapitalisme saya mulai dari era kapitalisme sebenarnya ini cuma cuplikan singkat bahwa memperlihatkan bahwa kondisi kita saat ini sedang berada di satu era yang disebut era kapitalisme saya ambil dari buku Mor memang pasti banyak kawan-kawan yang bakal mengkritiknya juga apalagi dia ada tapi gak usah nyari perbedaannya dulu lah nah tapi saya mau menggambarkan bahwa di masa ini atau di Indonesia dalam proses legislasi sekalipun ini sudah menggambarkan apa yang namanya disebut era kapitalisme era kapital ini saya contohkan di tahun 1998 kalau gak salah ada TAP MPR nomor 16 tahun nomor 16 Romawi tahun 1998 tentang demokrasi ekonomi nah TAP MPR itu seolah-olah oke tapi kalau kita baca dengan cermat ada dua kritik kunci terhadap TAP MPR itu pertama itu gimana kita bicara demokrasi ekonomi tapi dia masih bicara memperbaiki pemulihan ekonomi kita dengan investasi ekstraktif asing maupun dalam negeri yang kedua dia masih beranggapan pemulihan ekonomi dilakukan dengan pemulihan pertumbuhan nah di era kapital ini sebenarnya dia sebuah kritik terhadap cara pikir atau cara pandang melihat relasi manusia dan alam dia mengkritik salah satu bagiannya terkait dengan era manusia antroposen nah dia mengkritik era antroposen ini dengan pikiran yang dualistik dengan gambaran yang dualistik di era manusia dia melihat bahwa relasi manusia dan alam itu pertama dihubungkan terkait dengan hubungan kemanusiaan dan masyarakat dan alam hubungan kemanusiaan atau masyarakat dengan alam nah ini nanti yang sikal bakal itu yang mendorong namanya keadilan lingkungan dan lain-lain jadi disebutkan bahwa manusia tetap sebagai suatu hal yang sangat sebagai pusat dari ekologi kita dari dunia gitu ya dan penyelamatan lingkungan penyelamatan ekologi itu digunakan untuk kesejahteraan manusia diutamakan untuk kesejahteraan manusia nah kalau yang satu lagi ada namanya varian nature capitalism plus nature ini yang dikritik si Moore juga ini sebenarnya dia sikal bakal yang bakal sebenarnya tepat kalau kita sebut sebagai era kapital nah di posisi ini Moore menceritakan bahwa capitalism plus nature ini masih menaruh menaruh kepentingan manusia sebagai kepentingan utama tapi dia melihat bahwa cara kerja moda produksi kapitalisme itu terkait dengan relasi kesejahteraan dan menyumbangkan apa menyumbang untuk kehidupan manusia ke depan nah selanjutnya di antroposen dia juga melihat bahwa selain untuk kebutuhan manusia ada kekhususan manusia di alam ini juga dilihat bahwa kerusakannya yang bakal mengancam keberadaan manusia itu kerusakannya karena aktivitas manusia itu yang dikritik kunci si Moore dia bilang manusia yang mana karena kalau kita bicara misalnya di sekitar ujung 80-an atau ujung 9 awal 90-an itu kuncak awal deforestasi khususnya di negara-negara Asia mereka melihat bahwa ini karena aktivitas manusia manusia nebang hutan secara sembarangan muncul bencana-bencana ekologis bencana yang karena dia karena ada human intervention dan ada intervensi manusia bukan murni dari kalau prinsip bencana itu kan the act of God jadi ini semua kendak Tuhan gak bisa lo hindari kalau yang masih percaya nah selanjutnya disini mulai muncul bahwa bagaimana dengan perizinan-perizinan yang secara legal dia tidak ilegal tapi dia memasifkan deforestasi dengan skala besar atau perizinan-perizinan tambang yang mulai masif untuk bicara kemenuhan kebutuhan manusia ini yang disebut kapitalism plus nature itu ternyata dia bersumbang terhadap kemiskinan bersumbang terhadap kancuran hidupan manusia sekalipun nah ini makanya Moore dia kenal pertama 2009 dari siapa Howard siapa saya lupa namanya dia sebut bahwa ini tepat disebut sebagai era kapital bahwa sebenarnya bukan manusia relasi manusia itu bahkan dipisahkan di era kapital ini nah karena cara kerjanya logika kapitalisme jadi melihat relasi manusia itu dilepaskan dari relasi alam dia dari setiap komponen ekologis baik yang entitas biotik dan abiotik gitu ya ini dilepaskan jadi dia gak ada keterhubungan nah selanjutnya si Moore juga bilang era kapital ini ditandai dengan penguasaan penguasaan sistem sistem ini maksudnya bukan cuma sistem sosial dan ekonomi tapi dia masuk ke sistem yang lebih luas disebut sistem politik nanti ya sebenarnya satu sistem besar kalau tadi kita keterhubungan kan gitu ya makanya kalau kita nanti kami beranggapan bahwa tidak ada satu apa satu cara untuk melewati kapitalisme tanpa meruntuhkannya terlebih dahulu gitu ya nah ini ini yang digerakkan itu logika kapitalisme eh logika kapitalisme disebut Moore gitu ya nah apa yang dimaksud dengan logika kapitalisme logika yang menguasai semua sistem kehidupan manusia itu nah yang pertama tadi dia logika yang yang melihat bahwa gak ada relasi saling membutuhkan gitu ya relasi yang erat antara manusia dengan komponen ekologis lainnya dia beranggapan bahwa manusia komponen biotik dan komponen abiotik itu itu sebagai entitas yang terpisah gitu jadi itu yang menyebabkan menyebabkan gitu ya alam ekologi gitu ya dia dilihat sebagai objek yang untuk menggerakkan atau menganak-minakkan gitu ya modal atau setiap keuntungan dari apa sesuatu investasi sesuatu pekerjaan untuk menghasilkan kapital-kapital yang jauh lebih besar dia gak gak melihat bahwa ketika ada kerusakan lingkungan itu mengancam kehidupan manusia itu enggak nah logika ini yang melahirkan yang namanya chip nature gitu ya chip nature ini ada dua hal yang penting sebenarnya yang pertama dia bicara ada chip labor dan chip money chip disini dia berarti bukan gratis dia murah untuk segelintir orang gitu ya jadi yang menyebabkan chip itu karena si alam dilihat sebagai satu objek yang untuk di objek atau target yang di eksploitasi atau dimanfaatkan seluas-luasnya jadi dia menjadi murah nah kalau kita belajar dari chip labornya itu dia berangkat dari revolusi Inggris bagaimana ketika alam mulai dimanfaatkan waktu itu uap atau revolusi industri itu atau selanjutnya ada ekstraksi-ekstraksi sumber daya alam misalnya batu bara ada minyak itu selain untuk memenuhi kebutuhan energi itu namanya chip energi dia juga menjadi alat bergen untuk menekan pentingan si buruh ini kan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi jadi mereka menyebutkan bahwa ini ada energi yang murah mereka juga sebagai buruh dan buruh harus ditekan untuk bekerja lebih produktif nah kerja-kerja produktif ini ketika disebut dengan chip energi yang berlasi dengan yang buah dari chip lebar ini mereka juga melahirkan semua hal yang disebut dengan chip ada chip food chip itu itu sebenarnya diperuntungkan untuk yang namanya chip money tadi ekstraksi harus berkaitan dengan menghasilkan barang-barang murah karena kalau mereka jualan guci semua gak semua lapisan masyarakat yang bisa tercapai oleh pasar mereka nah penurukan-penurukan itu berlasi dengan untuk memperkuat kapital untuk memberikan pendapatan keuangan yang mudah bagi si kelompok yang berkuasanya logika kapitalisme ini dia memfasilitasi atau difasilitasi kekuatan besar ini yang disebut misalnya ada 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 peselingkuhan kalau ada Zizek bilang gitu ya disini ada korporasi gitu ya dia sebut makro kan ada korporasi ada negara gitu bagaimana misalnya negara memfasilitasi perjinan-perjinan yang disebut legal tadi tapi merusak gitu ya sementara kalau masyarakat mengambil kayu di kawasan hutan yang dari dulu mereka tinggal itu disebut sebagai sesuatu yang legal nah ini difasilitasi ekstraksinya gitu bagaimana pengurukan batu bara bagaimana misalnya pembangunan perkebunan skala luas itu diteruskan gitu jadi ada yang difasilitasi dan memfasilitasi disitulah jaring kerja kerjanya berjalan belum lagi sebenarnya kalau kita lihat bahwa disini juga ada kerja-kerja para ilmuwan gitu ya kalau kita belajar secara amdal gitu ya itu kan juga bagaimana mengkait apa mengajak itu mengajak si ilmuwan-ilmuwan ini bekerja untuk memudahkan praktik-praktik ekstraksi gitu ketika ada ancaman ini secara teknologi apa gitu ketika ada konflik sosial apa yang harus dikomunikasikan dengan masyarakat gitu nah jadi semua relasinya itu yang memfasilitasi ini ada aktor lembaga negara lembaga keuangan korporasi hingga aktor pendidikan gitu ya nah aktor pendidikannya bisa jadi lebih masuk lagi ke yang namanya kita sendiri gitu itu yang didorong untuk melahirkan hegemoni gitu nah mengerjakan logika kapitalisme agar dia melahirkan common sense gitu ya memang dilakukan dengan cara dia menguasai ruang politik makanya kalau kita bicara demokrasi ekonomi bicara apapun nantinya gitu ya bagi saya sih sebuah sebuah kebohongan besar ketika misalnya gak ada tawaran politik alternatif saya terus terang aja gitu partai politik mana yang kawan-kawan percaya sekarang sekarang rebut-rebut mereka ketika menibus tepuk tangan semua berdiri semua setuju setuju undang-undang menerbadisah perubahan undang-undang menerbadisah kan mereka gak ribut mereka sepakat semua gitu nah maka kerja logika kapitalisme dia masuk ke ruang politik gitu ya ruang politik ini yang dijadikan untuk menjadi alat yang disebut memfasilitasi dan difasilitasi tadi nah selanjutnya ruang-ruang kebijakan gitu ruang-ruang kebijakan diisi oleh mereka selanjutnya diciptakanlah produk kebijakan dan hukum untuk memproteksi kerja ekonomi kapitalistik nah supaya supaya common sense-nya semakin semakin turun ke bawah supaya orang-orang semakin percaya bahwa sebenarnya praktik ekonomi yang dilakukan negara ini untuk kebaikan masyarakat mereka menggerasinya melalui dunia pendidikan atau melalui influencing masyarakat melalui yang namanya media mereka memanfaatkan ini supaya seolah-olah apa yang dilakukan negara baik nah posisi inilah yang akhirnya bahwa era kapitalisme dan logika kapitalisme ini mencapai krisisnya ketika mereka tidak cuma sekedar melahirkan kehancuran alam dari praktik ekstraksinya tapi mereka juga sebenarnya sedang melahirkan hancaman dan kehancuran terhadap manusia dan kemanusiaan manusia si bagian dari yang disebut era kapital ini sebagai kelompok aktor utamanya itu juga sebenarnya terancam dengan kancuran lingkungan mereka beranggapan bahwa akumulasi harus terus dikerjakan nah ini yang dilihat siapa yang berkuasa siapa yang berkuasa ini disinilah kami lihat bahwa negara dan private sector kalau kita bicara masyarakat sipil masyarakat sipil kita sekalipun masih banyak yang percaya bagaimana kita harus memulihkan ekonomi caranya apa mendorong masyarakat belanja itu kan salah satu cara yang dipergunakan dalam ukuran pertumbuhan ekonomi belanja terus belanja terus bahkan produk-produk yang misalnya misalnya kayak botol ini botol atau apa yang dianggap untuk dapat dipergunakan secara panjang itu dianggap tidak bersembang terhadap pembangunan karena ukurannya itu cuma terkait dengan belanja berapa uang yang dikeluarkan nah kolaborasi negara dan private sector ini inilah yang bahkan sampai ke masyarakat sipil sekalipun mereka mendorong bahwa perbaikan ekonomi dengan cara mengejut kembali pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan GDP ketika misalnya ada investasi masuk itu juga mereka beranggapan bahwa bagian dari yang disebut dengan pembangunan bagaimana misalnya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan menghancurkan dan melulantahkan misalkan relasi sosial ekonomi dan sosial ekonomi masyarakat dengan alam mereka anggap itu sebagai pembangunan alasannya apa untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk memberikan atau food estate pembangunan ketahanan pangan kan tipuan kita harus melakukan negara kita harus melakukan program ketahanan pangan kerana dan samban krisis caranya apa food estate selama ini NT si negaranya NT bangun perkebunan kelapa sawit bangun tambang batu bara itu mengusur lahan pertanian sekarang tiba-tiba bangun food estate gue vlogkan saya jujur aja gue vlogkan negaranya nah disini cara kerja logika kapitalisme bahwa memandang kita semua itu cuma sebagai konstituennya makanya nanti kita di bagian akhir saya menawarkan bagaimana kita bisa mendorong sesuatu kekuatan baru kekuatan bersama untuk melawan kekuatan politik yang ada sekarang karena bohong besar kalau kita masih percaya yang namanya PDI Perjuangan Gerindra PKS sekalipun siapapun itu partainya yang mereka secara terserang menyebutkan Undang-Undang Cipta Kerja mendukung Undang-Undang Cipta Kerja yang paling kerennya kan gak gini keren tanda kutip Presiden itu berani loh bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bagian dari upaya untuk bagian komitmen negara apa namanya untuk terkait dengan upaya komitmen untuk penurunan perubahan iklim mitigasi perubahan iklim dari mana kalau kawan-kawan saya contohkan kecil kayak gini sekarang semuanya perkebunan ilegal yang ada sebelum Oktober 2020 itu gak bisa diproses semua secara hukum karena dimaafkan nah ini yang mana yang disebut ini berrelasi dengan upaya mitigasi perubahan iklim nah ini dia selanjutnya saya masukin kapitalisme kini dan kita masuk ke lawannya melahirkan lawannya nah ini wajah kapitalisme kini dia muncul dengan tipuan-tipuan bahwa yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya disampaikan oleh Simon Presnet sekitar 1934 ini cara ukur untuk mengukur bagaimana kesejahteraan kemajuan suatu bangsa gitu ya nah mereka 5 menit lagi mas Boya sorry 5 menit lagi 5 menit lagi ini saya lewat ya gitu ya saya lewat aja ini krisis ya gitu ya nah kami mau menawarkan ini yang disebut dengan ekonomi nusantara disini ada Bagas dan Mbak Tanti gitu saya syukernya mereka terlibat dalam diskusi ini gitu ya ini sebuah buku yang kami tulis selama 2 bulan gitu ya ekonomi nusantara kami maknain sebagai nusantara itu secara keragaman Indonesia ini ekonomi Indonesia nah ini kami lakukan di beberapa lanskap ekologi gitu ada di 7 lokasi di 5 provinsi nah studi yang kami lakukan studi yang kami lakukan gitu ya itu berangkat dari 4 pemikiran besar sebenarnya ya yang pertama itu dia secara filosofis bertendensi ekosentris gitu nah bagaimana dia kita way outnya gitu ya way outnya gitu kita harus meruntuhkan cara pikiran antroposian dan capital sense tadi gitu caranya gimana gitu caranya kita harus menaruh relasi yang sama antara manusia dan komponen ekologis lainnya makanya prinsipnya ecological citizenship gitu ya manusia komponen biotik dan abiotik itu sebagai sesuatu warga yang sama mentahak yang sama nah yang kedua ekonomi nusantara dia berangkat dari bukan berangkat jadi setelah itu dia berangkat dari satu hal yang sama sebenarnya dia sama dengan perjuangan beberapa ajaran lain gitu perjuangan untuk melawan kapitalisme nanti kita menemukan kesamaannya dengan The Commons dan The Growth gitu ya nah yang ketiga dia menyecorak ke Indonesiaan nanti risetan utama itu itulah yang demokrasi ekonomi saya minta tambah 5 menit ya ntar ya ini yang tadi keadaan dalam perspektif ekopilosofi yang dia harus meruntuhkan ini kalau kita bicara SDGs ini kayak gini ya ini SDGs saya kritik aja SDGsnya salah satu kata kunci SDGs growth terus dia masukin ada upaya iklim gitu ya tapi gimana ketika misalnya growth gorongan growthnya masih mengandalkan yang namanya ekonomi ekstraktif mereka kan cuma mau menemukan irisan kan ada irisan antara sosial nature ekonomik anggaplah lingkaran yang tidak teriris itu sebagai kerugian sosialnya kerugian ekonomi masyarakatnya dan kerugian lingkungannya nah cara pikir ekosentrik yang nanti berujung pada perjuangan keadilan sosial ekologis yang disebut dengan keadilan ekologis dia hendak menaruh kepentingan alam sosial dan ekonomi secara penting gitu walaupun nanti ada yang lebih besar gitu tapi mereka harus dalam satu lingkaran yang sama nah manusia itu cuma diberi itu ya diberi khususan untuk menentukan metode atau metode atau moda produksinya tapi juga dikasih batasan batasannya apa sesuai dengan batasan ekosfer planet bumi lo gak bisa mengekstraksi skala besar nah ini di growth sebenarnya dia kritik terhadap kritik utamanya terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih mengandalkan mengandalkan ekstraksi melahirkan kompetisi tanpa batas harus mengorbankan satu sama lain ada yang satu yang ditumbang nah ini tadi mbaknya udah bilang the world is possible tapi ini outside capitalism kalau kita bicara another world atau kita bicara alternatif makanya kami bilang tawaran lain sebenarnya tawaran lain di luar sistem kapitalisme nah sebenarnya ada tiga nilai utama di growth supaya ini cepat pertama itu dia mendorong yang namanya praktik ekonomikologis nah yang kedua dia mendorong penurunan konsumsi nah kalau kita misalnya kita gak bisa mengatur konsumsi kita sendiri kita masih ada food wasting atau misalnya menggunakan baju, handphone dan berganti-ganti itu kan sebenarnya kita gak memberikan praktik yang baik terhadap alam ini kita gak melihat relasi yang baik antara kita dan ekologi kita nah yang ketiga dia memang mengambil sikap yang lawannya itu antikapitalisme itu hal yang yang paling penting ukurannya si Didi nanti kawan-kawan bisa download aja buku-kawan di situ banyak kurangnya tapi ya mudah-mudahan bisa membantu yang selanjutnya kritik utama di Grot itu terkait dengan critical down effect bagaimana negara ini sangat percaya ketika yang tadi dibilang ada ekonomi ekstraktif yang begitu besar ada pembangunan kebun skala besar yang menggusur siapapun itu pasti mereka beranggapan mereka beranggapan perusakannya penggusurannya itu dilupain dulu karena ekonominya bakal menetes dan memberikan genjotan kepada ekonomi yang lebih kecil itu saya setuju dengan kritik kalau kita bicara kenapa deh nggak memenangkan circular dengan operasi lain kenapa harus dengan BUMN apalagi BUMN ntar buangnya ke pasar lagi gitu ya ini visi ekonomi ekologis sudah lah salah satunya dia mengubah bahwa ini bukan kita bukan ekonomik man lagi kita harus menjadi ekologikal man karena prinsipnya kalau kita melakukan pendekatan ekosentrik itu kan kata kuncinya ekologikal citizenship kita ini semua sama khususan kita cuma kita diberikan kebebasan untuk kan model produksinya dengan memperhatikan batasan ekosfer selanjutnya diksi-diksi misalnya ada yang pertanian alami pertanian alami itu ya pertanian yang berasal dari alam apa yang ada itu yang kita manfaatkan kalau kita menggunakan batasan yang disebut dengan organik itu sering sekali kan market base kita terjebak dengan itu itu diksi-diksi jebakan kapitalisme sebenarnya ini menggali konteks Indonesia kenapa konteks Indonesia kami nemukan di sini ini yang disebut demokrasi ekonomi kalau Prof. Friedi bilang itu kan apa sih yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi dengan asas keluarga tentang banyak di sebuah tulisannya dia bilang kita harus mendefinisikan siapa itu rakyat nah di tulisannya saya menyebut kayak gini apakah Lim Simlyong rakyat ya dia rakyat tapi dia bukan dimaksud dengan asas kerakyatan dalam demokrasi ekonomi karena kalau kita bicara demokrasi ekonomi dia bicara public needs gitu ya public interest gitu ya bukan akumulasi yang seperti dilakukan Lim Simlyong dan contoh-contoh lainnya itu kurang lebih yang disampaikan Prof. Friedi terus ada asas brotherhood brotherhood ini bukan kolusi tapi bagaimana menjalin yang kelompoknya kompetitif tapi dia menjadi kooperasi jadi dia menjalin jaringan-jaringan ekonomi yang saling menunjang dan menopang satu-satu lain gitu ya nah selanjutnya kalau kita bicara konteks sejarahan Indonesia gitu ya apa sih yang mempersatukan gerakan kebangsaan kita musuh utama itu kapitalisme kolonialisme dan imperialisme gitu mereka gunain apa bahkan ketika awal-awal gelang dan awal-awal kemerdekaan mereka harus menemukan irisan Islam dan sosialisme apa dan itu cita-citanya sosialisme gitu lihat aja buku sejarahnya gitu apa ada yang mencita-citakan kapitalisme di negara ini dalam sejarahnya gak ada ini ekonomi konstitusional tadi sebenarnya bagi kami ekonomi konstitusional secara utama itu kita mengorganisir pengetahuan ini bahwa praktik berekonomi yang dikembangkan negara ini itu inkonstitusional gitu gila aja kalau kita bicara bicara data kami saja gitu ya data kami memperlihatkan dari Indonesia 64% lebih itu dikuasai oleh investasi belum lagi dominibus loh undang-undang cipta kerja yang bakal melegalkan praktik-praktik ilegal yang gak tercatat di 64% tadi rasio gini 0,68 1% menguasai 68% tanah itu kan bukan sebuah praktik konstitusional ini udah lah nah kalau kami melihatnya kayak gini ya di ekonomi nusantara ada hubungan kejayaan masa lalu bagaimana masyarakat kita pada masa lalu melihat ukuran sejahteraan bukan ansi secara ekonomi mereka melihat bahwa relasi mereka dengan alam relasi sosial mereka dengan alam relasi sosial mereka dengan alam menghasilkan yang namanya ekonomi itu disebut sejahtera tapi sekarang dengan yang disebut dengan era kapitalisme semua harus diukur dengan uang diukur dengan fulus nah yang kedua ada praktik ekonomi yang dilakukan itu terkait dengan sirikas sirikas lokalistiknya kalau mereka berada di pegunungan walaupun ada dualnya mereka memanfaatkan tanaman yang sesuai dengan kondisi geografis yang ada di situ nah ini ada integrasi praktik ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan praktik ini dilakukan secara tidak merosak yang kedua dia dilakukan secara adil yang ketiga ada ikatan yang disebut dengan karifan lokal jadi menyelamatkan alam itu menyelamatkan kehidupan sosial budaya mereka menyelamatkan ekonomi mereka nah yang keempat dimensi pemulihannya kalau kita lihat industri ekstraksi tadi ekstraktif tadi yang dikembangkan oleh negara ini itu mereka berhasil bangkit dari ancaman itu saya lewatin dulu itu temuannya tapi PR kita semua bagaimana mengharus tamakan atau mengaktualisasi ekonomi nusantara atau apapun namanya itu untuk melawan atau melahirkan meruntuhkan kapitalisme dan membangun ekonomi setelahnya nah posisi kunci utamanya kayak gini kawan-kawan masih percaya dengan partai saat ini partai mana yang mau bawa ide-ide kayak gini di saya gak usah saya ada buku sebuah partai di konteks panduan buku partainya ya praktiknya no uang yang ada tab emper demokrasi ekonomi dibicara economic growth dibicara investasi kan tolol terus di pasal lain disebutkan kita harus meruntuhkan yang namanya ketimpangan ambiguitasnya dibuat dalam satu aturan nah yang kedua yang paling penting itu kita harus membuat orang lebih banyak sadar itu yang bisa melahirkan gerakan politik nah yang bisa satu menit terakhir mas boy bisa bisa yang terakhir sih saya bilangnya kayak gini apa yang harus dilakukan lagi buat orang lebih sadar membangun membangun kekuatan politiknya kekuatan alternatifnya yang terakhir itu kita bisa belajar banyak misalnya dari New Zealand ada koalisi yang tidak saling menjatuhkan di kekuatan politiknya atau di Jerman dulu ada Red Green di New Zealand partai penguasanya partai buruk tapi mereka berkolaborasi dengan yang namanya partai hijau dan ketika menghadapi pandemi Arden bilang kita lupain kita memang perkembangan ekonomi fokus kita melamatkan rakyat keluarkan semua anggaran untuk itu bukan untuk kemuliaan ekonomi dan itu berbeda dengan kemuliaan negara ini saya itu dulu mas terima kasih terima kasih banyak mas Boy sangat relevan dengan kondisi saat ini tadi closing statementnya baik sebenarnya masih banyak nih ingin saya ekspor lagi dari materi penjelasannya mas Boy tadi tapi karena sudah terdapat beberapa nih komen-komen di kolom chat dan mungkin beberapa pertanyaan jadi langsung saja saya persilakan mas Bima untuk menampilkan slidonya nanti dari situ akan kita pilih beberapa pertanyaan yang sekiranya dapat dijawab oke ini paling teratas ini dari oh sekali tidak ada namanya bagaimana caranya bisa tetap bertanding dengan kapitalisme perbandingannya gak adil aturan lainnya berpihak lawan tim lawan lebih besar wasitnya gak ada nah mungkin ini tadi sudah disampaikan ya hampir dari seluruh pembicaraan mungkin ini saya sampai saya tunjukkan kepada Bu Eri selaku pembicara pertama jadi kepada Bu Eri mungkin kalau dapat menjawab pertanyaannya ini dipersilahkan bagaimana cara bisa tetap bertanding makanya itu kita itu harus bergandeng tangan bersatu karena lawan kita itu besar sekali dan kita harus bisa membuktikan dengan bukti gitu loh ya jadi misalnya tadi kalau saya dilihat tadi presentasinya Mas Ari gitu ya itu banyak sekali kan social enterprise di bawah nah mereka itu saya dengar tadi membutuhkan financial support juga bantuan nah kalau ada microfinance dari kooperasi yang bisa memberikan pinjaman jadi disinilah kita membentuk sistem terus lama-lama terus itu bisa dibesarkan dipromosikan oleh grupnya Mas Ari filmnya lalu mereka menjadi besar akhirnya mereka menjadi besar terus bisa menghidupkan lebih banyak tenaga kerja dan di bawahnya nah itulah cara melawannya jadi kita kalau melawan kita mau melawan di tingkat sistem rasanya wah revolusioner nanti banyak korban juga ya makanya kita harus membuktikan sekarang itu caranya dengan kerjasama kerjasama diantara DNA-DNA yang sama nih jadi DNA-nya Mas Ari DNA-nya Mas Boy tadi itu DNA-nya Mas Niko itu kita sama orang-orang dengan DNA yang sama makanya saya cermati kalian punya talenta apa jadi suatu saat misalnya kalau saya perlu bikin film wah saya mendingan lari ke Mas Ari lah itu kita membangun sistem kita harus membesarkan keluarga-keluarga kita yang mempunyai DNA sejenis nanti itu menjadi tandingan dari situlah kita bisa nanti menandingi kapitalisme membuktikan bahwa kita itu sebetulnya bukan cuma utopi gitu loh kita mau buktikan kita itu hidup gitu loh begitu jadi masukan dari saya terima kasih terima kasih Bu Eri dan ini tadi terkait juga ya dengan pernyataan Bu Eri kita tuh tidak maju karena memang kita jalannya sendiri-sendiri jadi utamanya adalah kita harus bersatu baik ini lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ini coba saya kembangkan juga pertanyaannya Ibu Arisan merupakan sistem ekonomi yang ada di masyarakat dan tak berbadan hukum ini dikategorikan sebagai apa dan bagaimana menyempurnakannya mungkin ini saya tujukan kepada Mas Ari yang kontak langsung dengan masyarakat dan mungkin kalau boleh saya kembangkan kira-kira apakah mungkin nih atau ada gak sih kumpulan dari Ibu-Ibu Arisan yang temukan oleh Watchdog yang ternyata bisa survive gitu di dalam prakteknya dalam menjalankan aktivitas ekonomi Ibu-Ibu Arisan ya atau mungkin gak harus Ibu-Ibu yang dikentuk dalam Arisan tapi mungkin perkumpulan Ibu-Ibu atau bagaimana iya sebenarnya itu juga bagaimana kelompok perempuan menjalankan peran seperti ini juga jadi ketertarikan kami Ibu cuma memang secara spesifik kami belum pernah menemukan juga atau memang ya ini ini soal kapasitas juga ya maksud saya kami selama ini masih untuk episode ekonomi tanding ini masih lebih banyak main di perkotaan dibandingkan di perdesaan begitu karena ya kawan-kawan tahulah makin jauh kita mainnya ongkosnya makin gede gitu tapi kadang kami juga kerja bareng dengan kawan-kawan lokal daerah begitu ya jadi memang gak selalu kalau yang di luar kota harus kami yang hadir langsung gitu enggak iya soal itu kami belum pernah temui ya cuma sebenarnya ada yang yang menarik juga yang ingin kami dapatkan itu sebenarnya banyak sekali ya praktik-praktik ekonomi yang yang mungkin itu udah berlangsung lama cuma jadi jadi dianggap ketinggalan zaman dan gak laku lagi di zaman sekarang gitu kayak misalnya apa ya yang kami masih cari dan belum dapat itu kredit kredit barang-barang rumah tangga itu ada loh yang yang memberikan kredit apa namanya gak seperti gak seperti kredit hari ini yang harganya jadi sangat jauh berbeda gitu atau misalnya bank keliling bank keliling ini pinjaman dalam skala yang kecil skala rumah tangga begitu bahkan cicilannya ada yang konsepnya harian nah ini cerita ini sebenarnya sedang kami cari dan kami ingin perbandingkan secara langsung dan itu sangat ekstrim jadinya perbandingannya itu dengan pinjol hari ini yang kawan-kawan pasti tahu praktiknya seperti apa wah sadis sekali itu dan itu banyak banget kasusnya cuma yang yang seperti inilah seperti yang saya bilang tadi praktik-praktik yang dari hari ke hari itu makin langka gitu dan sulit kita temukan tapi kalau kalau bisa menemukan yang seperti ini akan jadi cerita dan contoh yang sangat menarik tentunya baik tarik terima kasih mas hari dan harapannya nanti semoga di seri ekonomi tante dari pochdog bisa lebih membahas peran perempuan dalam aktivitas ekonomi secara lebih detail baik untuk yang ketiga saya tunjukkan kepada mas boy ini pertanyaannya terkait juga dengan pembahasan yang terakhir selain dengan gerakan akan rumput kira-kira gimana caranya kita dapat menumbangkan atau minimal menyadarkanlah pemerintah kalau ekonomi sekarang itu berjalan inkonstitusional karena tadi kan disampaikan mas boy kita terhegemoni dengan adanya si kapitalisme yang bahkan bekerja sama dengan pemerintah dan si private sector menurut mas boy bagaimana? kayaknya udah gak tau ya kita udah kehabisan cara sebenarnya kalau untuk pemerintah caranya itu bagi saya bagi saya paling gak kita memang harus buat kekuatan alternatifnya kalau kita bicara emansipatoris mau bicara demokrasi langsung ya demokrasi partisipatif yang ngaco akar rumput oke kita sadarkan yang kedua kita harus masuk ke ruang pendidikannya karena ruang pendidikan itu ruang regenerasi yang paling bekerja utama untuk melahirkan common sense nah misalnya apa yang dikerjakan mas Ari itu kan menarik dia bukan cuma dengan akar rumput tapi dia memotret kerjakan rumputnya dan menyampaikan ke publik banyak orang tahu bahwa ini hal yang baik hal yang baik yang harus diproteksikan cara meruntuhkan kesadaran itu common sense kesadaran itu dia banyak dengan banyak dengan hal lah tapi kalau dengan pemerintah ya demonstrasi aja kita gak boleh ikut misalnya saya dampingin kawan-kawan demonstrasi di 1 Mei mereka ditangkap kenapa? karena mereka mahasiswa gila kan mereka bukan buruh jadi gak boleh demo kalau saya sih sudah hapus kepercayaan pada awal Jokowi saya mungkin baca dokumen-dokumennya masih punya harapan tapi setelah 2 tahun dia berkuasa dari snow hop lah memang kita harus melahirkan harapan baru harapannya ya kayak Mbak Eri bilang tadi kita saling bergandengan tadi kalau gak sesama yang mengikat kita apa kan nilai nilainya apa? lawan kita sama bukan pemerintahnya lawan kita nilai yang mereka usung nilai kapitalistik yang masuk ke ruang politik ekonomi pendidikan yang lainnya itu kita rentuhin itu ya itu hal yang paling penting sih menurut saya baik menarik sekali Mas Boy terima kasih atas jawabannya dan ini karena keterbatasan waktu mungkin saya ingin memberikan satu pertanyaan nih dari yang tadi sudah saya kumpulkan dan ini dari tadi saya udah gatel nih mau bertanya seperti ini tapi karena keterbatasan waktu jadi satu saja pertanyaan nanti setelah dan ini mungkin pertanyaannya saya sampaikan kepada Abu Eri nanti setelah ini saya akan meminta ketiga pembicaraan untuk menyampaikan closing statement sekitar satu menit saja untuk bisa merangkum kira-kira apa sih yang benar-benar harus insight yang harus kita dapatkan dari pembahasan kita di hari ini nah ini pertanyaan untuk Bu Eri terakhir tadi kan Bu Eri sempat menyampaikan bahwa sebenarnya tanpa pemerintah atau yang diwakili oleh Kementerian Kooperasi dan UMKM sebenarnya aktivitas-aktivitas ekonomi itu bisa jalan nah tapi sebenarnya yang saya ingin cari tahu adalah perlu gak sih peran pemerintah seperti apa nih yang kira-kira dibutuhkan untuk memberikan intervensi dan atau mendukung sistem ekonomi sosial solidaritas ini bagaimana Bu Eri pendapatnya ya peran itu selalu ada ya tapi perspektif kita itu jangan seperti kalau mereka gak ngatur itu terus kita gak bisa bekerja kekuatan dari kekuatan dari ekonomi alternatif ini tanding itu kita harus membuktikan kita bisa gak pakai dia itu kita bisa jadi kadang-kadang saya berpikir gini asal dia gak ngelarang aja udah deh bagus gitu menurut saya kalau udah mulai ngatur-ngatur waduh kadang-kadang malah jadi jadi memang itu ada di dalam regulasi memang mereka mengaturnya dalam regulasi kalau kita ngeliat dari konteks sekarang itu sebetulnya keadilan aturan main yang fair orang kooperasi social enterprise itu kan bantu program pemerintah menyelesaikan masalah ringkungan membantu ekualitas tapi kita dianggap sama aja bisnis kayak korporasi gitu teksnya sama kewajipannya sama padahal padahal kita itu melakukan apa yang harusnya dilakukan pemerintah kan pelayanan-pelayanan publik juga kita lakukan misalnya nah itulah yang sebetulnya harusnya kalau dia seperti yang diberlaku di Korea Selatan jadi untuk mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi seperti kita harusnya itu apa environment yang bisa mendorong dia jadi bukannya diatur dengan apa diatur dengan apa sih sekarang itu bantuan sosialnya itu menurut saya itu malah bisa menjadi menjebak orang membangun kooperasi hanya untuk mendapatkan bantuan sosial itu menurut saya tidak membangun mental berkooperasinya kita itu nah kita juga saya rasa kita juga bagian dari peraturan masa lalu ya terlalu banyak di dunia bobokan dengan bantuan-bantuan begitu akhirnya kita gak punya kooperasi yang berkualitas jadi biarkanlah seperti misalnya saya pernah di yang namanya katalunya itu ya singkat saja mungkin Bu Erie singkat saja sedikit lagi di sana itu yang kita itu kan yang namanya kooperasi-kooperasi pedagang kecil kooperasi pasar kooperasi petani di sana itu yang jadi kooperasi itu konsultan-konsultan arsitek-arsitek mereka membentuk asosiasi itu dalam bentuk dalam bentuk kooperasi jadi karena apa namanya di aturan mainnya itu sama jadi orang kooperasi maupun non-kooperasi mereka berdiri seperti seperti sama tinggi gitu ya sama kerennya gitu cuma saya memilih yang kalau waktu itu saya tanya kenapa kalian membuat seperti ini menurut saya ini adalah baik begitu saja begitu ya jadi menurut saya karena pemerintahnya itu juga tidak memberikan belas kasihan tidak mendudukan kita bayangin kooperasi digolongkan di dalam kementerian ekonomi mikro itu aja sudah memberikan kesan bahwa kita itu kecil-kecil gitu padahal kita itu bisa itu badan itu kan bentuk badan hukum dengan cara kerja demokrasi yang tata kelola yang berbeda gitu jadi mindsetnya itu kita dibikin kerdil gitu mindsetnya jadi menurut saya kalau dibilang pemerintah ya pastilah ada tapi menurut saya kita gak usah terlalu menekankan bahwa tanpa tanpa pemerintah itu kita gak bisa jalan asal mereka tidak ganggu kita aja udah bisa kita aja udah bersyukur terima kasih Bu Eri oke ini sesi terakhir yaitu closing statement hanya satu menit saja karena keterbatasan waktu mungkin saya memulai dari Mas Boy terlebih dahulu saya sangat percaya demokrasi politik kita itu sedang pada titik hancurannya gitu ya demokrasi ekonomi yang harus bukan cuma melihat individu per individu tapi dia melihat ada kerja kolektif dan kerja komunal itu memang harus dibangun gak usah berharap juga kita misalnya 2 tahun Indonesia bakal berubah gitu gak ini memang pekerjaan yang panjang gitu 5-10 tahun lah itu udah singkat 5-10 tahun timelannya ini gitu ya tapi pesan utamanya itu saya sangat percaya dengan pendekatan dialogis gitu pendekatan dialogis yang dilakukan secara setara tapi kita gak akan bisa berdialog secara setara dengan pemerintah yang menganggap kirarki mereka itu berada di atas rakyat padahal daulatnya di kita nih di kita semua gitu ya nah maka PR utamanya itu bagaimana misalnya cerita demokrasi ekonominya cerita praktik baiknya itu bisa disebarkan ke banyak orang gitu menggalang persekutuan menggalang dukungan gitu itu yang bakal menjadi kekuatan yang lebih besar untuk merentuhkan kekuasaan yang ada saat ini gitu ya bukan merentuhkan Jokowi ya gitu ntar direkam khaya lagi ya merentuhkan nilai yang diusung oleh negara ini merentuhkan secara berekonomi yang keliru terima kasih baik terima kasih mas gue untuk closing statement berikutnya kepada mas Ari saya persilahkan singkat saja satu menit ya dari praktik-praktik yang kami lihat di lapangan justru ada banyak warga yang maju tanpa tanpa dukungan pemerintah ya dan sebaliknya justru kalau ada pemerintah campur tangan di situ malah jadi masalah nah kemudian menyambung itu ini buat kita semua sih kalau menurut saya saya selalu memulai dari dari hal yang kecil-kecil gitu praktiknya bisa dilihat di episode-episode yang kami produksi seperti misalnya hentikan praktik konsumerisme misalnya belanja kebutuhan rumah tangga seperti sampo sabun hari ini sudah ada yang sediain isi ulang jadi kita tidak perlu membeli dengan kemasan yang sebenarnya tidak kita butuhkan ada di episode taktik kurangi plastik misalnya bahkan cara harga kalau orang lebih tertarik bicara harga biasanya itu bisa lebih murah gitu daripada kita terus menerus membayar lebih selain menghidupi kapitalisme terus menerus ini juga kita artinya berkontribusi terhadap perusahaan lingkungan misalnya kalau ngomongin plastik akan lebih panjang lagi kemudian kita juga bisa manfaatin barang-barang yang sudah kita miliki karena seringkali kita membeli sesuatu itu bukan berdasar kebutuhan tapi berdasarkan bujukan kita terikut ikut ikut ke bawah arus misalnya musim sepeda beli sepeda padahal di rumah udah punya sepeda yang meskipun kuno bisa diperbaiki ada di episode ekonomi tanding soal soal reparasi sepeda misalnya disitu juga ya jadi kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil yang ada di sekitar kita sebenarnya terima kasih terima kasih dan terakhir kawasan statement dari Bu Eri kami persilakan satu menit saja kawan-kawan saya bangga sama kalian masih muda mikirnya semangat untuk keadilan ini momentum pandemi memang keprihatinan kita tapi momentum karena kita bisa bertahan kita lihat hanya karena solidaritas dan itu ada di masyarakat jangan sampai solidaritas ini hanya menjadi ikon pada saat kita krisis tapi juga harus kita bisa lembagakan ke dalam pemikiran pemikiran ekonomi jadi bagaimana cara mengadvokasikannya karena sekarang dimana-mana mengkumandangkan build back better betternya itu yang seperti apa yang berkeadilan kan ya nah kita ini sebetulnya peluang peluangnya bagaimana kita harus buktikan dengan advokasi dengan bukti bukan suara keras saja bukti jadi tadi mas Ari ini pegang peranan sekali untuk mencoba mengkomunikasikan yang bagus-bagus itu ketataran yang lebih luas lagi kalau tadi grassroot coba cari yang lokal ekonomi yang skopnya itu lebih tidak individu tapi lebih kelompok lebih nanti bisa ngobrol saya ada beberapa tempat-tempat yang perlu diangkat gitu ya nah terus ya misalnya kalau butuh jaringannya saya jaringan saya kan ke arah agak di tengah bisa masuk ke ILO bisa masuk ke regional itu sampaikan ke saya nanti saya suarakan ke Asia ke internasional gitu kan jadi kita tuh mesti gandeng tangan beneran jadi bukan hanya gandeng tangan sebagai sebuah badan usaha yang sekarang juga berkembang gitu ya jadi itu yang kedua sebetulnya ini sebab di negara lain itu terbukti bisa di ASEFA sebuah ada sebuah apa namanya lokasi yang dari pengikut-pengikut gandi itu satu daerah itu semua mempunyai mindset yang serta terhadap solidaritas ekonomi dari petani petani susu petani apa semuanya menjadi suatu sistem gitu ya jadi yang kita mau bangun itu sistem sekarang coba kita jangan dikotak-kotakkan ada usaha mikro informal kooperasi social enterprise kita lihat nilai-nilainya terus ada walhi yang memperjuangkan lingkungan ada yang adat kita semua jadi satu itu semua pluralisme etikanya kan disitu ya commonnya kan disitu bekerja dengan etika kita ada disitu etikanya apa solidaritas terus kita maju sama-sama yang mempromosikan itu Mas Ari dari memfilmkannya gitulah acara kita maju ke depan jadi semangat terus ya semoga sampai sesudah ini kita terus tetap gandeng tangan betulan amin mantap sekali Bu Erie dan dengan berakhirnya tadi keluarga stepan dari Bu Erie mengakhiri acara kita di hari ini juga dan mungkin singkat aja nih karena waktunya juga sangat terbatas mungkin saya hanya mengutip nih satu saja pernyataan dari Bu Erie yang paling di awal sudah bukan menjadi alternatif atau opsi lagi sistem ekonomi sosial solidaritas ini tapi memang sudah menjadi jawaban dari carut-marutnya perekonomian kita saat ini baik mungkin itu saja dan saya kembalikan kepada Mas Gima tetapi sebelum ditutup saya ingin ngajak seluruh peserta untuk bisa menyalakan video atau kamera terlebih dahulu untuk kita adakan foto bersama jadi kepada Mas Gima boleh ditolong diinstruksikan oke ya teman-teman minta tolong dibuka sebentar kameranya kita foto lah seru banget oke masih ditunggu beberapa yuk wow rame sip nah mantap yuk entar masih ada yuk ditunggu gas-gas tangannya yang akan tutup muka gas bagas oke lagi-lagi yuk 3 2 1 oke sudah thank you makasih teman-teman terima kasih makasih teman-teman semuanya mungkin hanya mengingatkan di sesi terakhir babes ini sesi terakhir untuk diskusi dan nanti malam cukup nyampe karena tidak terkunci terakhir oleh Pak Robitlus tapi nanti sore lebih interaktif jam setengah 4 nanti kita akan mulai di virtual world aku akan kirim tautan virtual world nya di di link ya jadi di bit.ly slash bit.ly slash virtual world here W nya yang besar virtual nanti kita akan lebih interaktif jadi sesi bebas nanti akan dimodulatory oleh Mas Ena untuk menghimpun semua lah masukkan teman-teman tentang FDE bahkan refleksinya tentang 9 sesi terakhir ini kayak gitu atau masalah yang muncul atau teman-teman punya ide apa nanti bisa jadi ketemu solusinya disana kayak gitu kayak tadi bener-bener apa ya Mbak Eri kayak apa ingin gandeng kita semua gitu yaudah ya bareng-bareng aja nih dari sekian sektor dikurunin aja gitu nanti jadi jangan ambil vendor yang gak DNA-nya kayak kita vendornya dari sini bener-bener sik banget sangat nyambung buat nanti sesi terakhir gitu aja teman-teman sekarang bisa di close dulu sampai berjumpa nanti ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih